Karena kita pengen hasil routingnya itu sempurna Ya maksimal seoptimal mungkin pokoknya Dari kemampuan pedal yang ada di dalam pedal board ini Jadi kita harus testnya macam-macam Balik lagi di channelnya Boxcase Nah kali ini gue Albert ya Sebagai hostnya pastinya Siapa lagi gue belum sanggup bayar orang Intinya gue pengen nunjukin Gimana sih kalau routing di Boxcase-nya R Jadi tahapannya sampai tempatnya gimana sih Dan peralatan apa aja mungkin bakal dipakai Fasilitasnya apa aja pokoknya komplit deh Karena beberapa kali ada yang dari mama gue Bang kalau mau routing harus nyiapin apa aja sih Nah kita langsung lihat aja Yuk Pertama kali jadi gini Begitu pedal board kalian masuk ke sini Itu bakal dibersihin dulu semuanya Tempatnya disini Jadi pedal-pedalnya bakal dibersihin Dipasangin velcro Disiapin Pokoknya persiapan-persiapan semua yang diperluin deh Nah ini disini mejanya Ada meja panjang disini ya kan Jadi kayak Coba mencintai Nih kayak bekas-bekas begini nih Kan agak PR ya Kalau kita harus bersihin dulu lama gitu kan Jadi dibantu sama si Wey Abang ganteng Sama Bang Ari ya Jadi dibantu dibersihin Sampai yang udah beres mana Ini Oh ini udah sampai bersih begini ya Sampai bersih begini Habis itu dipasangin dua lock ya Nah nanti baru dipasangin dua lock Kayak gitu Terus pedal board-pedal board yang tadinya udah kerakit Biasanya tuh langsung di Sini juga Bakal dibongkarin Jadi kabel-kabel lama yang udah gak dipakai Kayak gini Nanti bakal di-capiin Untuk dibawain ke Yang punya pedal board-nya lagi Kayak gitu Ya Kurang lebih kayak gini lah Ini tahap pertama dulu Jadi begitu disini udah ready semua Baru masuk ke ruang routing utama Ya kita lihat ke ruang routing utamanya ya Nah ini Studio dan ruang routing utama Sumbernya Kita lihat ya Ini supaya barangnya aman aja sih Sumbernya Nah ini ruangannya Bentar gue nyalain dulu Nah Disini tempat Shooting Jadi dari tempat yang tadi dibersih-bersihin itu Masuk ke gudang dulu sebenernya Nah ini gudang ini Masuk ke gudang ini Untuk antrian Jadi disini pedal-pedal yang ngantri Ini bisa dilihat Disini semua Terus Bahan-bahan nih Kalau mau liat sini juga bisa nih Kurang-terang aja Nah ini bahan-bahan disini Misalkan ada kabel tis Ada mount tis ya Terus ada Ini ada kotaknya buat research and development Yang barang-barang kita lagi percobaan Mulik-mulik barang Terus stok-stok kabel Ini ada sommer kabel Ya Yang mogami disini Mogami 2314 Pedal-pedal orang dan perlengkapan kamera Semua disini Ini Lebih ke Apa namanya Charging station sih Jadi kalau buat nge-charge Nggak ribetkan semuanya Sudah gak kenyalah Soalnya kadang-kadang Pakai satu kamera Atau dua kamera Juga lumayan repot juga Kalau nge-charge rusun pisah-pisah Kayak gitu ya Nanti begitu disana Yang antriannya udah beres Itu sebenarnya kita akan lanjut ke Meja routing utama Nah ini yang seru nih ya Meja routing utamanya ada disona Ini dia meja routing utamanya Jadi Ini yang bakal Agak lumayan panjang penjelasannya Jadi ini tempat Buat Tempat main gue lah Kayak gini ya Ini tempat main gue Buat kerja dari Misalkan orang yang nanya-nanya Diskusi kayaknya angin Ini gue kasih dulu nih Bentar Ini soalnya gue kasih Dehumidifier Supaya gak karatan Barang-barang yang disini Terus gak korosi lah Karena kan Video Indonesia lembab ya Jadi gue kasih dehumidifier juga Biar suhu nya terjaga Nah disini Biasa gue gambar 3D Balas-balas chat kalian semua Itu disini ya Setupnya masih seperti ini Atau misalkan bikin video-video Talking head Yang cuma ngomong doang gitu kan Satu lampu ini Duduk disinilah Intinya gitu Nah begitu Nanti masuk ke Proses routing Nah ini yang seru nih ya Masuk ke proses routing Setupnya berubah total pokoknya Ini langsung gue demo-in aja kali ya Untuk persiapan routing ya Jadi Yang pasti bangku Gue gak pake dulu Oh kebetulan Satu lagi nih Gue kemarin digirimin Satu barang Ini sebenernya agak Ini ya Tapi seru Dari Noir Ini tuh barang-barang Kayak Apa sih Perlengkapan keyboard Mau sih begitu ya Ini yang laki Si Raja Sebenernya banyakan nih Kalau barang-barang begitu Terus dia ada Mosspad juga Nah ini kolaborasi Yang Noir sama Noir apa Noir ya Noir ya Nah ini kolaborasinya Sama Isya Hening Wih mantep banget Jadi kemarin Gue dikirimin ini Sekalian mau nyobain di setup sekarang nih Wah Wajay Ini mantep banget Isya Hening ya gak Waduh Dia ada versi kolaborasinya Anjir cocok banget sih Gulung sih Yang bawah gulung sih Jadi kebetulan kemarin Pas Ini soalnya yang cita sedikit Gak apa-apa lah ya Jadi pas Isya Hening ke sini Untuk bikin hard case Dia ada proyek di Jerman Dia butuh light case Buat PC Bikin di sini Terus Mungkin ngeliat setup kayak gini kan Gue juga Lagi mulai Mau koleksi Mospad begini Jahil nih Karena kan udah ada tempat nyimpennya Kalau dulu kan di workshop Sekarang udah ada office Jadi gue pengen koleksi Segala macem Terus kemarin tiba-tiba di contact Di hubungin Boleh gak gue kirimin Wah senengnya boleh banget Yang banyak loh bisa Yang banyak Gak tau malu Anjir Nah ini gitulah Terus gue suruh milih Akhirnya gue milih yang ini Karena konsepnya Emang lebih ke hitam putih ya Anjir ini yang bawah sih Dibuang sih Iya yang bawah gue pake dari Placeplay Kalau ini dari Noah Nah ini Kita gulung dulu Masuk ke Nah sini kita simpen Sudah Yang gini ini simpen dulu deh Ada Intermittal sedikit Thank you nih buat Kak Isha Henning ya Udah ngirimin Mousepad Lanjut ya Nah ini settingan Kalau lagi kerja Tadi ya Pada saat mau routing Ini biasa gue pinggirin semua nih Ini keyboard Gue ganti Pake yang pendek Supaya bisa Lebih Gampang pakenya Gak Keanablah kemana-mana Ya kan Terus Nah keyboardnya dipawahkan Ini gue tarik nih Set Nah Biasanya begini nih Kalau buat Boat routing Supaya apa Supaya mejanya lebih luas Yang sebelah sini Kalau mosfet Aduh Yang kemarin digulung Pasti digulung Buat routing Sayang dong Masih buat ratakan efek Ini gue gulung Tadinya tempatnya disini Sebenernya Cuma karena baru Gulung ada tempatnya Jadi yang Yang ini dibuang aja Nah Ini Dadong Kayak gitu Nah Ini udah buat Naruh pedalboardnya nih Contohnya nih Nah Ini contoh pedalboard Yang lagi mau digarap Nah gue akan routing disini Biasanya pasang kamera Di sebelah kanan Atau disini Ini Ini kalau settingnya pas mau routing Cuma kan kalau routing begini Aduh Ini buat orang tua sih pinggang Sakit banget Harus Duduk-duk begitu Ya kan Jadi ini gue bikin mejanya Supaya bisa naik turun Pakai yang Adjustable nih Ayo dong meja Nah Gitu Ya Jadi posisi kerjanya Begini berdiri Lebih enak Lebih detail Kalau misalkan mau liat Kabel-kabel juga Lebih gampang Pasang ini apa lagi nih Kalau perlu routingin lagi Kita tinggiin lagi Pasang montis ya Kayak gitu Nah ini kurang lebih Posisinya Kalau lagi routing Nah disini Gue selalu ada contekan nih Contekan ini biasanya Biar gak salah rakit ya kan Nah ini dia Biasanya ada routing worksheet Jadi gue ada input pedalboard Turutannya apa Segala macem ini Itu nih Kemarin pedalboardnya di Osdu Kurang lebih kayak gini Selalu ada contekan inilah Ya Sama kalau lagi mau ngayal-ngayal Gambar-gambar Biasanya gue tetap disini juga BXJR nih misalnya Nah misalnya gini Danu pedalboard Nah ini misalkan pedalboardnya Apa aja efeknya Gue mau core-core dulu Nanti dari sini Baru masuk ke routing worksheet Jadi pada saat routing pun Gue gak bingung Karena kan Yang di routing Lumayan terus bergantian gitu loh Jadi gue kadang-kadang Kalau gak ada contekan Gue pasti lupa Nama manusia ya kan Jadi gue balik ke yang tadi Routing worksheet itu Untuk acuan kerja Gitu Nah disini Ada macam-macam nih Misalnya pedalboard teknisinya Albert Sasongko Terus supervisornya siapa Nanti berlaku juga Kalau misalnya Bang Ari yang routing Tapi supervisornya gue Kayak gitu Jadi kita tahu Siapa yang ngerakit Dan siapa yang ngecek Gitu loh Supaya Kalaupun Amit-amit ada problem Kita tahu Oh waktu itu kenapa Jadi kita bisa tracing ke belakang Bisa dipacak lah Ini kenapa nih Gitu kan Nah Kayak gini Terus Paling Apalagi ya Kalau routing Oh alat-alatnya Nah ini dia Alat-alatnya gue Biasanya disini Nah ini alat-alatnya Solder gue pakai Rah begini Karena kan Kadang-kadang Solder ada yang sebelah sini Ada yang sebelah sini Jadi gue bisa pindah-pindah Kayak gitu Jadi gue bisa pindah bisa Disini Kalau misalkan mau kesana Gue masih bisa geser lagi Kesini Gitu kan Bisa solder disini Jadi bisa kesini lagi Biar kamera namanya bingung Kanan-kiri Terus di bawah ini ada lap Biasanya microfiber Ada lap Tuh microfiber Oh lu gak ngikut sih kameranya Jadi ini ya Buat bersih-bersih pedalnya Karena Lebih enak kan Kalau semuanya Kerjanya bersih Kayak gitu Ini perlengkapan Semua lah pokoknya Terus Ini penting nih Nah Ini Set Yow Kayaknya aja Ini Ini buat megangin Jack Kalau lagi solder Jadi bisa di jepit disini Habis di kita Gak bener dulu Jack Habis itu baru disolder disini Jadi lebih gampang Ada yang megangin Bantuin ya kan Karena kalau dibantuin sama Bang Ari Terus nanti aku Fitan juga sama Bang Ari Yang bahaya Terus ini Alat-alat yang dipakai Nah Ini dia Kita tartas meja disini aja Biar kelihatan jelas Enggak usah Masih keluarnya berantakan Males beda disini Ini ada tang Ya kan Tang potong Ini gaget Terus ada Ini ada tang potong Terus ada tang kupas kabel Macem-macem obeng Yang diperlukan Terus ada si kakek Gaul Yow Gateng ya Gateng ya Gateng ya Gateng ya Ini gaul ya Ini baterai dari Elektron Harmonic Enggak bukan Endorse ya mungkin Kalau beli pedal Dapet Terus Macem-macem pisau-pisau Disini Yang dibutuin Terus Habis itu Yang laci kedua Nah ini penting nih Buat organizingnya ya Jadi ada Ada kabel tis Ini ya Ada kabel tis Ada mount tis Ada heat string Berbagai ukuran Yang biasa dipake Terus alat ini Perlu Lu punya juga Ini ampere meter Buat ngetes Seberapa Perlu Ampere Seberapa ampere Yang diperlukan Dipada lu Kalau lu ngomong pelan-pelan Mala bingung gue tuh Terus ada multimeter Ini juga Kalau ngeruting Perlu banget Penting Buat ngetes kabelnya Apakah koneksinya Udah bagus Atau belum Ya gitu ya Lanjut lagi Terus Ini Timah-timah Yang biasa dipake Buat pedalboard ya WBT ya Kalau yang buat Power Supply Biasa pake timah Yang lebih murah Tapi ya Akhirnya males Dan pake itu semua Jadi murus Tapi bagus Nah ini stok Ini ya Apa Coklat Coklat Ini stok Black chair plug Jadi disimpannya disini Nanti kalau yang dilaci udah habis Kita ambil dari gudang lagi Kayak gitu lah Udah deh Kurang lebih sih sebenernya Routing kayak gitu Nah nanti Kalau misalkan pedalboardnya udah selesai dirakit Kita ngetes tuh pedalboard di berbagai situasi Yang pertama masuk ke ampli Misalnya pake ampli ini Keluar ke 2 HS5 ini Jadi bisa ngetes Kalau direct gimana Habis itu sambil kita record Biasanya pake Logic Pro Ya Karena protos mahal Jadi Logic Pro Ya Murah Lebih murah lah Udah cukup Sebenernya pake Gerard Spin Pun sebenernya juga bisa Jadi kalau misalkan kalian mau rekam Salam pendabur kalian Mau ngetes Terus pake Apple product Gertensin kan Pasti dapet Mobil laptop Sudah dapet Jadi harusnya Ya intinya gitu lah Jadi bisa dites Oh untuk direct Untuk rekaman Gak bisa Atau belum Gak macem Ya kurang lebih gambarnya kayak gini Kalau kalian routing di Boxcase Karena kita Pengen Hasil routingnya itu Sempurna Ya Maksimal Seoptimal mungkin Pokoknya Dari kemampuan pedal Yang ada di dalam Pedabur ini Gitu Jadi kita harus tesnya Macem-macem Jadi Gue tidurnya juga tenang Begitu Projeknya udah beres Dibayar Dikirim Udah pasti aman Gitu kan Udah Aduh mantap Ya Gue gak kerja sendiri Pastinya Dibantuin Sama Bang Ari juga Ada lagi Satellite Bang Ikul Yang belum pernah Nongol di video Mereka Bantuin buat Pasangin Si ini dia Kayak dua lock Begini Awalnya semua Sendiri Cuma ternyata Ini lumayan Makan waktu Bisa habis 60 menit Habis 60 menit Untuk ngurusin Dua lock doang Jadi gue pikir Wah Kalau Sehari routingnya Gak bisa routing Tiga pedabur Sehari yang Gitu kan Akhirnya Dibantuin lah Sama Bang Ari Dibantuin sama Bang Ikul Juga Buat persiapan Sebelum di Routing Persiapan sebelum Masuk ke Major routing utama Jadi dari sini Gue tinggal Ngukurin kabel-kabel Audio Terus tinggal Solder jacknya Terus Nyiapin kabel Power supply Dan lain-lain Tapi minimal Printing lananya Begini Bersih-bersihin dulu Lama banget Sumpah Bersih itu bisa berjam-jam Karena kita jaga Supaya jangan sampai Kalau bisa Jangan sampai baret Cuma buat temen-temen Yang masih suka Pakai power glue Di pedal Aduh Jangan dah Kasian saya Yang busihin Gitu ya Jadi Misalkan Ini salienti Apa aja Jadi Kalau pedal Kayak gini Misalkan Seperti GFI Speculatempus Yang keren banget Jacknya kan di belakang Kalian bisa Masangnya begini Posisinya Vertikal Supaya Kalau ada kabel Bisa lewat Ini Rapi Kabel bisa Mumpet ke bawah Ini tuh Kalau bisa sampai kabel Kecil Jarak Ini kan Ada jaraknya Ini Sekitar 5-6 mili Nah kabel Itu sebenarnya Bisa lewat bawah Kalau lo Masang dua lock Melintang Kesini Ya kan Kabel gak bisa lewat Ini sebenarnya Bisa dimanfaatin juga Biar kabel lo Di pedal Bisa rapi Itu buat yang Mau routing Efek Ini kayak gini Tuh Sama Tuh Ini Disini Belakang Dia selalu Posisinya Seperti ini Enggak Melintang Gak Nah kalau Jacknya Disini Lihat Selalu Garisnya Begini Karena Kabelnya Bisa lewat Bawah Kadang-kadang Gitu Sih Ini juga Sama Kita cek Sekali Kalau ada yang salah Kebuk-kebukin Sama Bener 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 Sudah Pintar Sudah 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 Atau hasil akan kayak apa Kadang-kadang pasrah juga Kalau muka gue Suka Suka gak bener Gitu kan Tapi ya gitulah pokoknya Inilah Ruang routing gue Ruang routing Boxes JR Yang utama Yang digunakan Untuk merakit pedalboard kalian semua Kalau masih ada pertanyaan Langsung komen aja Di kolom komentar di bawah Gak salah ngomongnya Tadi salah Kalau mau konsultasi Bisa langsung Cek Instagram di Boxes Udah pasang link belum di bio Udah Ada WhatsAppnya Nanti bakal ditawarkan asuransi Kalau gak MLM Enggak lah Pokoknya intinya gitulah Kita bisa dihubungi dimanapun Mau di Instagram Mau di TikTok bisa ya Mau di Youtube bisa ya Mana like aja Udah ya Tadi dikit ya sebenernya Yang mau banyak tadi Yaudah itulah pokoknya Langsung aja Konsultasiin Curhatin aja Pengen pedalboardnya kayak apa Prosesnya gimana Mau tanya estimasi budget juga Boleh banget Kita bakal hitungin estimasinya Kira-kira berapa Dan lain-lain Gak usah khawatir Padahal Bob Tugas kalian itu bikin lagu Bikin pedalboard itu gue Oke Sampai ketemu di video berikutnya Ciao Ciao